Tak pandang bulu, kekejaman Israel ternyata tak hanya tertuju untuk warga Palestina. Baru-baru ini dikabarkan Israel juga akan menindak warganya yang mendukung Palestina. Kabar terbaru, Kepala Kepolisian Israel, Kobi Sabtai mengancam akan mengirimkan langsung para pendemo anti-perang ke daerah Rawan di Gaza, di mana diketahui lokasi tersebut telah dikepung dan dibombardir Israel selama dua pekan terakhir. Mengutip Tribunews.com, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023, pernyataan tersebut disampaikan Kobi dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial TikTok resmi polisi Israel at Israel Police, pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Media Israel memberitakannya pada hari Rabu setelah polisi membubarkan unjuk rasa di Haifa untuk mendukung Gaza dan menangkap enam orang yang dianggap sebagai provokator. Kobi menegaskan tidak ada toleransi sama sekali terhadap protes yang mendukung Gaza di Israel. Ia mengatakan, pihaknya mempersilahkan bagi yang ingin menetap menjadi warga Israel, namun akan menghukum yang berhianat. Di sisi lain, juru bicara kepolisian Israel Eli Levy mengatakan, sejak dimulainya perang pada tanggal 7 Oktober lalu, setidarnya ada sekitar 63 orang di Israel yang ditangkap karena mengecam pemerintahnya yang membombardir warga sipil di Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.